Saya Rosyita Belinda, dan saya psikolog. Ya, kalau bicara unggah-unggu, itu kan sebenarnya bahasa Jawa ya, yang artinya tentang tata krama, gimana kita berperilaku sama orang tua, sama orang-orang di sekitar kita, gimana kita punya inisiatif untuk bantu mereka tanpa harus diminta. Nah, kalau bicara inisiatif untuk membantu, itu semua sebenarnya terkait dengan pendidikan moral, dan juga penanaman nilai dari keluarga. Memang nggak bisa instan, itu sesuatu yang bagian dari tumbuh kembangnya anak-anak generasi Z dari mereka lah, bahkan mungkin sebelum lahir ya, sampai saat ini. Nah, kalau bicara generasi Z, nggak bisa dipisahin dari orang tuanya, yang rata-rata itu ada di generasi X. Nah, kalau di generasi X, itu orang tua yang intinya nggak pengen anak-anaknya itu susah. Ya, jadi pengennya anak-anaknya itu semua terfasilitasi, gitu. Dan karena terfasilitasi semuanya, jadinya nggak terbiasa untuk melakukan penghayatan terhadap nilai, terhadap moral. Pokoknya intinya gini deh, suruh gua kerjain apa, ya gua kerjain. Tapi kalau berharap gua punya inisiatif untuk melakukan itu, ya karena basic moral dan value-nya nggak buat, ya nggak akan bisa, gitu. Itu deh. Manja dan seragunya kurang, ya itu semacam sepaket sih ya. Manja ini mungkin bisa jadi tadi ya, mereka kelihatan manja karena males-malesan, gitu ya. Atau tadi ketika dihadapin sama tantangan tertentu tuh cepet banget ngerah, gitu. Terus mungkin tadi bisa juga karena kebanyakan difasilitasi, apalagi nih dengan perkembangan teknologi. Mereka kan hidup lahir udah dengan teknologi ya. Dan teknologi itu bikin mereka punya kemudahan di segala macam aspek kehidupannya mereka. Jadi, ya kadang kalau di posisi mereka, ngapain sih gua kerja keras? Secara fasilitas gua udah semuanya tersedia, ya nggak sih, gitu. Dan akhirnya ketika ada tantangan, ada rintangan, mereka juga bingung. Orang selama ini gua terfasilitasi terus kok. Terus sekarang tiba-tiba ada tantangan. Ah, ya udah gua cari yang enak-enaknya aja, yang gampang-gampangnya aja, gitu kan. Nah, jadi intinya tetap sama. Gara-gara mungkin di keluarganya tidak ditanamkan tentang kerja keras, dan nggak dibiasain juga nih buat kerja keras dan usaha. Semuanya disuapin. Dan yang berikutnya karena perkembangan teknologi. Gara-gara teknologi, akhirnya semua terfasilitasi. Nggak harus terlalu banyak kerja keras, mereka udah bisa dapet apa yang mereka pengen. Ini kalau bicara dewasa dini, kalau misalnya kutip ya, terus udah gitu, ciuman dan segala macam, pasti terkait dengan sexual drive atau kebutuhan seksual ya. Nah, kebutuhan seksual ini, sebenarnya salah satu kebutuhan paling dasar, dan memang yang paling perlu dikelola dalam tumbuh kembang anak. Dan terkait banget sebenarnya sama kebutuhan afeksi juga. Jadi, macem-macem nih, kalau misalkan kenapa kayaknya keksannya generasi Z ini, udah dewasa dini loh, tanda kutip. Secara biologis bisa jadi, karena memang gizinya udah lebih baik ya, dibanding generasi-generasi sebelumnya. Orang tuanya kan udah lebih mampu tuh, untuk memberikan makanan dan lain-lain itu dengan lebih terfasilisasi lah sekarang ya. Yang kedua, sebenarnya sexual drive itu tuh ada tahap perkembangannya sendiri. Yang paling perlu dipikirkan adalah bagaimana mengelolanya sebenarnya. Dan kembali lagi, bagaimana mengelola ini, ini tergantung dari lingkungan dan pendidikan yang didapat dari generasi Z. Bagaimana orang tuanya, guru-gurunya di sekolah, itu membuat mereka mengenali, oh, saya tuh punya yang namanya kebutuhan seksual, ada yang namanya laki-laki dan perempuan, lalu bagaimana laki-laki dan perempuan ini, seharusnya mengelola dirinya, dan mengelola interaksi di antara mereka. Itu semua memang bergantung banget dari, bagaimana tumbuh kembang mereka di keluarga dan di sekolah. Jadi, menurut kamu generasi Z itu gimana? Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Dan sampai jumpa di video selanjutnya.